Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan melakukan beberapa gerakan simpel untuk membantu kamu merilis leher atau pundak yang tegang karena seharian duduk menghadap laptop atau karena posisi tidur yang salah. Kita langsung mulai. Saya akan mulai dengan duduk menghadap ke kamera, tangan di samping, lalu angkat pundak kalian mendekati telinga dan biarkan turun secara alami. Jangan ditarik, jangan dipaksa. Angkat mendekati telinga, biarkan turun secara alami. Inhale, and exhale. Inhale, angkat mendekati telinga. Dan biarkan turun secara alami. Mulai rasakan engage abdominal kalian. And exhale. Usahakan duduk tegak. Jangan slouching seperti ini. Tapi tegak, rasakan seperti spine kalian ditarik naik ke arah langit-langit. Inhale, tiga kali lagi. And exhale. Dua kali lagi. Now, kita akan roll the shoulder ke depan dulu. Naik ke atas, bawa ke belakang, lalu biarkan turun secara alami. Kedepan, naik ke atas. Kedepan, naik ke atas. Ke belakang, turun secara alami. Kedepan, naik ke atas. Roll ke belakang, turun secara alami. ke atas. Waktu kalian bawa shoulder ke belakang, bayangkan seperti chest kalian agak terbuka. Dua kali lagi. Pertahankan abdominal sekalian, tetap aktif. Jangan sampai slouching duduknya. Sekarang kita reverse. Ke belakang dulu. Naik, tetap naik, bawa ke depan, biarkan turun secara alami. Jangan ada gerakan yang terlalu dipaksakan. Rasakan shoulder kalian berputar. Shoulder blades kalian bergerak. Kalau kalian sudah mulai terbiasa dengan gerakannya, lakukan dengan sedikit lebih natural, flowing. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang kita akan mengangkat lagi shoulder. Ini namanya shrug the shoulder. Lalu bawa tangan kalian naik ke atas, dan rasakan ketika tangan kalian naik ke arah langit-langit, shoulder kalian secara natural akan turun. Bawa turun lagi tangan kalian. Naikkan pundak. Bawa perlahan-lahan. Jangan ditahan shoulder-nya di atas. Biarkan dia bergerak turun secara alami. Bayangkan, seperti tangan kalian, itu duduk lagi di atas armpit. Atau di atas bagian ketiak kalian. Lalu turunkan lagi. Up and down. Dua kali lagi. Shoulder up. Tangan naik ke atas. Biarkan shoulder bergerak turun. Rasakan tulang belikat seperti gliding. Dan shoulder kalian turun. Turun lagi tangannya. Shoulder up. Arms up. Shoulder turun. Biarkan dia turun secara alami. Dan bawa tangan kembali ke bawah. Sekarang kita akan melakukan gerakan pada leher. Tilt ke. Saya mulai ke sebelah kiri. Jangan ditarik. Jatuhkan saja kepala kalian ke sebelah kiri dan kanan. Biarkan kepala kalian yang memberati sehingga lehernya. Tilt ke kiri dan ke kanan. Jangan lupa bernapas. Abdominals tetap aktif. Sadari sitting bone atau tulang duduk kalian ada di atas matras. Biarkan shoulder-nya tetap turun ke bawah secara natural. Jangan ditarik. Jangan dipaksa. Jangan dibawa naik seperti ini. Biarkan dia turun. Sekarang kita akan tambahkan sedikit rotasi. Seperti menunduk ke depan. Berpindah ke kiri. Lalu bawa ke tengah lagi. Tilt ke kiri. Seperti menunduk ke depan. Bawa ke tengah lagi. Tilt ke kanan. Ketika kalian agak menunduk. Di sini ada gerakan neck. Neck flexion. Rasakan. Rasanya seperti spine atau tulang punggung kalian ikut bergerak. Terus aktifkan abdominals. Rasakan pergerakan di tulang punggung kalian. Satu kali lagi. Setiap sisi. Satu kali terakhir ke sisi kiri. Sekarang saya akan duduk membelakangi kamera. Supaya kalian bisa melihat shoulder blades. Saya akan mulai dengan tangan kanan. Angkat tangan kanan. Kira-kira setinggi bahu. Bayangkan shoulder blades. Atau tulang belikat. Atau skapula kalian. Seperti kalian tarik masuk. Yang sebelah kanan. Mendekati yang kiri. Lalu bawa keluar lagi. Lalu tarik masuk. Dan bawa keluar lagi. Usahakan supaya ketika kalian tarik masuk. Shouldernya, pundaknya tidak naik seperti ini. Tapi hanya masuk ke tengah. Dan keluar lagi. Masukkan ke tengah. Dan keluar lagi. Rasakan skapula atau tulang belikat kalian. Seperti bergerak. Gliding. Masuk ke tengah. Kalian boleh sedikit menggerakkan badan kalian. Tidak usah diam di tengah. Yang penting kalian merasakan ada gerakan di skapula. Dua kali lagi sisi kanan. Tidak usah diam di tengah. Tidak usah diam di tengah. Tidak usah diam di tengah. Turunkan. Kita ganti sisi kiri. Bawa naik setinggi pundak kalian. Lalu masukkan. Satu hal yang penting. Satu hal yang penting. Jaga leher kalian. Tidak jatuh ke depan. Atau tidak menunduk. Tapi jaga leher kalian setegak mungkin. Satu line dengan spine. Biarkan badan ikut bergerak. Jaga abdominaus tetap aktif. Tiga kali lagi. Sekarang bawa kedua tangan ke depan. Telapak tangan menghadap ke lantai. Lalu bayangkan shoulder blades kalian. Seperti ditarik. Shoulder blades saya seperti ditarik mendekati kamera. Ke arah belakang. Bukan ke atas. Tapi ke arah belakang. Lalu bayangkan seperti kalian ditarik dari jari ke arah depan. Inhale. Tarik ke arah belakang. Exhale. Inhale. Ke belakang. Exhale. Inhale. Seperti kalian akan mendekatkan shoulder blades kalian satu sama lain. Ditarik ke arah belakang. Lalu jauhkan lagi satu sama lain. Seperti jari-jari kalian ditarik ke depan. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Turunkan tangan. Letakkan di samping. Sekarang kita akan menoleh ke kanan dan ke kiri. Natural saja. Jangan dipaksakan. Mungkin ada satu sisi yang lebih sulit. Lebih kaku. Kalian hanya menoleh. Sejauh kalian bisa. Tidak perlu ditarik. Tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu dibantu dengan tangan. Inhale. Inhale. Setiap aktifkan abdominals. Rasakan apa yang terjadi dengan shoulder kalian ketika leher kalian menoleh. Mungkin shoulder kalian, pundak kalian akan sedikit ikut. Biarkan dia ikut. Satu kali lagi setiap sisi. Sekarang saya akan duduk menyamping. Tepuk kakinya. Letakkan seluruh telapak kaki di matras. Sitting bone ada di atas matras. Lalu tangan di belakang kepala. Bayangkan. Seperti tangan kalian. Seperti kepala kalian bersandar di telapak tangan. Lalu gently. Perlahan-lahan. Telapak tangan kalian seperti mendorong kepala kalian ke arah bawah. Tapi tidak jatuh seperti ini. Rasakan seperti spine memanjang. Mengikuti leher kalian. Lalu gently. Lalu gently. Bayangkan seperti sekarang kepala kalian yang mendorong telapak tangan kembali ke posisi tegak. Exhale. Jangan jatuhkan kepalanya. Inhale. Exhale. Lalu rasakan lagi apa yang terjadi dengan spine kalian. dan inhale. Dua kali lagi. Inhale. Gently. Dorong kembali tangan ke posisi tegak. Dan exhale. Tangan mendorong kepala berlahan-lahan. Dan sekarang kepala mendorong tangan lagi ke posisi tegak. Sekarang kita akan tambahkan dengan sedikit flexion dari thoracic atau bagian upper back kalian. Exhale. Pertama. Dorong kepala kalian ke depan. Engage abdominals. Rasakan lower abdominals kalian naik ke atas. Lalu mulai round bagian upper back kalian. Sehingga dada seperti turun sedikit. Mendekat ke arah abdominals atau perut. Inhale. Exhale. Tegak lagi. Perlahan-lahan. Dari upper back. Baru ke leher. And exhale. Leher dulu. Rounding. And then upper back. Rounding. Lehernya tetap di posisi yang sama. Tidak jatuh lebih jauh. Inhale. And exhale. Upper back tegak. Baru leher. Tiga kali lagi. Exhale. Dua kali terakhir. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Upper back. Rounding. Ketika kalian kembali ke posisi tegak. Upper back dulu. Baru leher kalian. Sekarang letakkan tangan sedikit di belakang pundak. Lalu kalian akan terasa duduk sedikit di belakang sitting bone. Hanya sedikit saja. Tidak sampai ke tailbone. Engage abdominals. Terutama lower belly. Panjangkan spine. Panjangkan spine. Ingat. Lehernya tidak di bawah ke depan seperti ini. Tapi bayangkan leher kalian in line sama spine. Sehingga kalian menatap diagonal agak ke atas. Tidak dongak seperti ini. Tidak turun ke bawah seperti ini. Tapi diagonal agak ke atas. Lalu hold. Engage your abdominals. Release satu tangan ke depan. Satu tangan lagi ke depan. Pertahankan spine panjang. Semakin panjang. Kita akan hold di sini. Hanya inhale dan exhale. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Letakkan lagi tangan kalian di belakang. Cari lagi sitting bone kalian. Dan tegakkan lagi dada. Engage abdominal sekalian. Lepaskan satu tangan. Kita akan lakukan sekali lagi. Rasakan seperti leher dan spine. Satu line. Dan biarkan shoulder tetap ada di bawah. And stay. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Berbaring menyamping. Kakinya lurus dulu. Kedua tangan di depan. Lalu perlahan-lahan bawah heels. Mendekati bokong kalian. Kalian boleh taruh cushion kecil di bawah kepala. Itu kalian boleh letakkan. Di lantai. Oke. Sekarang. Kita akan melakukan. Chest opening. Tapi dengan tangan diputar. Buka dadanya. Ke belakang. Kalau rasanya kaki kalian. Yang bagian atas harus ikut. Biarkan dulu dia ikut. Yang penting kalian bisa melakukan satu rotasi full. Usahakan supaya jari bisa tetap menelusur di lantai. Dua kali lagi. Dua kali lagi. Dua kali lagi. Rasakan bahwa dengan setiap repetisi kalian bisa membuka semakin lebar. Range of movement kalian. Range of movement kalian semakin luas. Sehingga kaki tidak lagi terangkat seperti pertama kali. Duduk di mermaid position sebelum kita ganti sisi. Bawa tangan kalian ke T position. Turunkan sedikit lebih rendah dari pundak. Supaya pundaknya tidak menaik ke atas. Tilt ke arah kaki yang di depan. Lalu rotasi dari pinggang. Pertahankan spine tetap panjang. Jangan jatuhkan leher. Kembali ke posisi semula. Terlahan-lahan kembali ke posisi duduk lagi. Dua kali lagi. Kita akan lakukan tiga kali setiap sisi. Ganti sisi kita akan mulai dari mermaid. Buka tangan ke T position. Turunkan sedikit lebih rendah dari pundak. Pertahankan leher kalian. Tetap inline dengan spine. Jangan dijatuhkan. Jangan menoleh ke kanan. Rasakan mungkin ada satu sisi yang lebih sulit untuk melakukan rotasi. Ini adalah sisi saya yang lebih sulit. Tidak perlu dipaksa. Biarkan terjadi secara natural. Oke. Padang on the side. Dua tangan di depan. Lurus dulu. Perlahan-lahan tarik. Tumit mendekat di pokok. Kita akan melakukan chest opening lagi. Kalau terasa kakinya mengangkap. Biarkan saja dia terangkap. Supaya chest opening kalian bisa lebih lebar. Sebisa mungkin pertahankan jari menyusur di lantai. Tiga kali lagi. Tiga kali lagi. Tiga kali lagi. Satu gerakan terakhir. Berbaring telungkuk. Letakkan dahi di atas matras. Kaki lurus. Tangan kalian di belakang. Kira-kira di belakang tulang ekor. Lalu biarkan. Bayangkan seperti kalian membiarkan elbow. Kalian atau siku jatuh ke arah lantai. Lalu angkat sedikit leher. Bawa dahi chin atau dagu sedikit turun. Dan angkat dada kalian. Jangan mendongak seperti ini. Biarkan leher kalian tetap inline dengan tulang punggung. Kalian tidak usah mengangkat terlalu tinggi. Tidak perlu angkat terlalu tinggi. Bawa naik lehernya sedikit. Daku sedikit turun. Lalu bawah dada naik sedikit lebih tinggi. Tiga kali lagi. Dua kali terakhir. Inhale. Satu kali lagi. Leher. Dagu. Lalu dada. Tangan di samping. Dorong ke calh. Buka sedikit mis kalian. Supaya dada kalian bisa. Melt. Bisa turun ke arah matras. Dagu turun sedikit. Leher tetap panjang. Dua nafas di sini. Kita sudah selesai. Semoga gerakan-gerakan simpel tadi membantu kalian merilis ketegangan yang ada di leher dan pundak kalian. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax